Intro Gwen, kita ke Brussels Spring sini yuk Yuk, balapan lagi ya Balapan, ayo Ayo, ayo, ayo Kejar Ayo Saya menang, terima kasih Terima kasih Kita menang, tim kita Hai, Pak Benza Hai juga Kita jumpa lagi di acara wisata kulit dan akhir pekat Kali ini kita jalan-jalan di mana nih, guys? Jalan-jalan di Bandung pastinya Dan kita udah sampai di ini Di tempatnya kita tuju Sekalipun saya kalah Tapi yang kalah dapat giliran bayar Eh, tapi ngomong-ngomong bener Aku rindu banget loh naik ini Ini naik beda Kali rindu ngayuhnya, bukan rindu naiknya Nama restorannya Brussels Spring ya Kalau Brussels itu Pastinya kan Brussels Sprout gitu kan Tapi ternyata bangsa-bangsa Belgian waffle gitu ya Nah, ini tadi Apa namanya, tornadoes gitu ya Tornadoes itu berarti dia pakai sesuatu yang digrill gitu ya Tapi bukan beef Tapi ini tornadoes chicken ya Nah, ini yang dimaksud dengan waffle-nya itu adalah bagian bawahnya ini Ini bahan-bahannya masih dibawa langsung dari sana Jadi untuk memastikan bahwa crispinessnya, enaknya itu semuanya dijamin lah gitu Memang enak ya? Memang enak Memang enak Memang enak Krim putih pakai keju gitu ya Nah, habis ini kita mau cobain yang Dessert yang juga pakai waffle-nya Oke, silahkan Wah, memang kelihatan sebagai dessert ya Yum Ini apa? Oh, ini ya Order kita Cocaine namanya Oh, namanya Cuma nama doang Terima kasih Terima kasih Merikan nama Oke Hmm Ini cokel cip Itu Brussels Belgian chocolate Cuma sih ya Oke Ini dessert-nya ya Yang ini tadi namanya Banana Rama Lalu ini Minumannya yang tadi gue bilang Namanya Dari Cocaine Padahal sama sekali bukan Cocaine ya Cuma nama aja karena memang Dikhawatirkan Membuat orang happy katanya Ini tadi kamu pilih Eskrimnya apa nih Ben? Ini vanilla Vanilla Kok vanilla-nya kuning ya? Ini jenisnya French vanilla ya Terus Tapi ini ada item-itemnya Ini kesini Coba nggak kelihatan banget Terima kasih Ini itu dari Dari Vanillanya ya Vanillam Mintot-nya itu Ya Dubuk vanillanya Gak-gak kan jenis Masa sekali French vanilla Vanilla itu warnanya Lebih kuning Daripada Penyelam Vanillam Oke Wah ini juga kan Nah disini kita lebih Merasakan lagi ya Wafelnya 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 Karena dia lebih garing Gak ada kuah-kuah dari masakan Soalnya supaya kita bisa Nicipin banyak ya Kita pesannya satu-satu gitu Tapi dibagi dua semua Nah ini nih Nah ini namanya Oke Jadi prinsipnya ya Namanya salat benar Ini adalah susu Susu yang dipanaskan Dianggatkan ya Jadi dia nggak panas banget Jadi lidah kita nggak akan Kepakar gitu ya Iya Oke Ini adalah Belgin coklat Nah memang belgin coklat ya Sama dengan Swiss coklatnya Itu terkenal banget Coklat lagi? Ini nggak rela Kayaknya dia takut Kayaknya pakai tangan aja ya Oke Nah ya Cukup sih Lumen Uh Oke Di budek ya Supaya dia menjadi lumel Sampai nanti Kalau dia sudah menjadi coklat Baru kita Kita sedot gitu Sudah ya Sudah mulai coklatnya Coba dirub Rasanya kayak apa? Terus dirub Takut panas Takut panas Takut panas Memang harus berhati-hati ya Kita coba aja Tapi nggak Karena dia nggak tahu lama kan Di dalam sini Kalau terlalu lama Dia besinya Jadi panas Apa panas Panas nggak? Kok panas? Nggak usah deh kamu deh Oh nggak susah Enak ternyata Hangat aja Hangat aja Dia nggak panas Wah Langsung habis Waduh Nggak apa-apa Kalau habis Tahu kenapa namanya kokain Because it's addictive Iya bener Nah kalau Karena sedikit banget ya Ini ya Dia pakai Pintu coklat Nah pintu coklat Itu katanya yang paling bagus ya Jangan takut Kan banyak orang yang gemuk Segala macam itu Takut makan coklat Itu salah Yang ditakutin Itu gula Yang di dalam coklatnya itu loh Coklatnya sendiri Nggak perlu ditakutin Nah kalau pintu coklat Nah kalau pintu coklat Nggak ada gulanya Kau gulanya sedikit banget Gula dan susunya ya Kita tambahin Kita tambahin Tampahin coklatnya lagi Tampahin coklatnya lagi Tampahin coklatnya lagi Tampahin coklatnya lagi Tampahin coklatnya lagi